nasab mulia menyakiti ketika ada tesis bahwa nasab mereka itu tidak menyambung kepada Rasulullah akhirnya aku bersepakat tentangnya yang dirugikan tentang kasus ini bukan lain, orang itu sendiri banyak alasan yang bisa kita pakai untuk membenci, bahkan kita pun tidak perlu alasannya untuk membenci sesuatu tapi kalau terlalu membenci dengan cara yang seperti ini, yang dirugikan siapa? kita makanya fokus saya itu dikajian dikajian ya, untuk meluruskan nasab, autentifikasi nasab, karena sebenci apapun saya, ketika Antum adalah bin Fulan saya benci banget, tedam banget, itu tidak bisa membatalkan, tidak bisa membatalkan bukti-bukti ilmiah tadi tentang kenasapan saya anda Fulan, Gus Umar, bin Fulan sebenci apapun saya kepada tetap bin Fulan karena nasab itu bukan produk demokrasi bukan pula produk kebencian produk kasih sain pun iya pun bukan misal saya seneng dengan jenengan misal saya lebih tua saya lebih seneng ternyata di antara anak-anakku ternyata Antum yang bukan anak kandung anak biologis ternyata lebih sayang dengan saya akhirnya saya angkat menjadi anak kandung itu kan nggak bisa mengangkat seseorang yang bukan anak biologis menjadi anak kandung itu kan nggak bisa karena ya silsila genealogy bukan produk demokrasi bukan produk yang bisa dibatalkan lewat kebencian yang tidak juga bisa disambungkan atas dasar pencintaan nggak bisa fakta itu harus diterima dengan segala konsekuensi entah itu benci, dendam, atau cinta sebenci apapun seseorang terhadap orang lain tidak akan menggugurkan nasab orang yang dibenci nah bisa harus kita terima sebab bahwa orang yang kita benci itu tetap fulan bin fulan bin fulan betul keren memang harus itu cara kerja kita melihat silsila kelan ini biar tidak terseret kanan kiri betul perkara lain kita membenci ini karena melakukan suatu kekeliruan itu nggak bisa dipenarkan dengan kekeliruan yang lain misalnya ada seorang yang ngerasa dari kelan itu ngerasa punya privilege dan mengkontori orang-orang mengambil insentif dari silsila yang mulia itu akhirnya ada orang yang benci terus akhirnya saya mempersekusi atau membatalkan nasabnya terus memulak muncul isu-isu rasial dia keliru itu ya memanfaatkan privilege-nya sebagai keturunan mulia itu keliru ya tapi kan itu nggak bisa dibantah dengan kekeliruan yang lain kalau kebencian dibalas atau kekeliruan dibalas dengan kekeliruan rasa usulnya kan terlalu panjang nggak mari-mari nggak mari-mari daur malah daur ya bulet dia bakal berhenti gitu terus sebelum ditutup terus ya saya ini bertanya-tanya ya ada ya kita lah bangsa Indonesia itu kadang memang masih takjub ya takjub dengan orang yang memiliki nasab tertentu dan itu kadang efektif untuk membawa misi misi agama ketika yang datang ini adalah keturunan A keturunan B pertanyaan saya dengan sebagai ahli sejarah kenapa kita ini warga bangsa Indonesia ini sering takjub juga dengan orang yang nasab-nasab seperti itu apa imbas kolonial terlalu lama atau gimana banyak pengalaman ya banyak sejarah yang bisa kita pakai untuk menerjemahkan kenapa seseorang bisa menghormati orang lain atas dasar dia anaknya siapa salah satu yang ingin saya usung itu kan teorinya Mas Aci Aci Alatas tentang religious authority otoritas religious kadangkali kita melihat sebuah otoritas itu bukan berdasarkan dia ini sebagai orang yang spesial atas orang spesial dari mungkin dari keilmuan tapi kadangkali kita melihat otoritas itu kan otoritas sekadar contohnya ini gak ngerti dokter ini bakal bisa menyembuhkan saya atau tidak jadi depan saya saya sakit batuk saya percayakan kesehatan saya kesembuhan saya kepada dokter seorang dokter dia memerintahkan saya untuk meminum obat ini diminum tiga kali sehari itu bentuk otoritas nah kadangkali untuk konteks religious itu otoritasnya kan agak bias kita sering melihat otoritas itu atas dasar ilmu jadi dulu itu ada konflik ilmu di atas nasab terus ada momen nasab di atas ilmu karena itulah pentingnya dari sebuah otoritas jadi orang-orang zaman sekarang dan dulu sampai sekarang itu memiliki definisi yang berbeda tentang siapa siapa yang memiliki otoritas keagamaan kadangkali kita memiliki fase otoritas itu harus dipegang oleh seseorang yang berilmu kadangkali juga kita melihat otoritas itu harus kita berikan kepada orang yang memiliki nasab yang bagus tapi kalau kita melihat iklim modern di zaman sekarang meritokrasi dimana orang itu harus bertempat bertempat sesuai dengan kemampuan yang tepat orang yang tepat pada tempat yang tepat maka seharusnya kita melihat ilmu itu di atas nasab sudah ada cara yang paling tepat untuk melihat Indonesia itu terhadapannya mau dibawa kemana kecuali memang atas dasar ilmu dan pemilik ilmulah yang harus kita melihatkan jadi pelan-pelan otoritas seseorang itu sudah tidak berdasarkan nasab makin ke sini makin ke belakang saya melihat seperti itu tapi kalau Indonesia masih memiliki nantut ulama yang memiliki sering mengajarkan kemuliaan seseorang atas dasar nasab ya itu sebuah tradisi yang harus kita hormati juga asalkan kemuliaan itu tidak dimanfaatkan dengan cara yang buruk dengan cara yang kecil dan itu sangat-sangat keliru saya kira common sense yang gak perlu ajaran itu kan saya unma'rufun orang yang melakukan menjalini silsilanya untuk untuk mendapatkan insentif atau mengkapitalisasi mengkapitalisasi nasabnya itu kan sebuah kekeliruan kita punya cara yang beradab kok untuk membuat hal yang keliru ini menjadi benar kita punya cara yang beradab pula untuk mengingatkan seseorang yang terlalu mengkapitalisasi nasabnya kita juga punya cara yang beradab untuk menegur dan membenarkan punya cara yang tepat untuk memperbaiki hal ini saya rasa kalau kekeliruan dibalas dengan kekeliruan isinya tasalsul tidak ada yang selesai itu dendamnya pasti berbalas dengan dendam yang lain kesalahan ini pasti dibalas dengan kesalahan yang lain ganda rampung enggak selesai selesai enggak mari-mari enggak mari-mari Masya Allah keren-keren-keren emang rumel ini apa namanya daging semua yang disampaikan daging semua jadi STI Al-Maliki sebagai kampus yang kefakuf progresif itu keren-keren bisa mendatangkan intinya inti kalau bahasa sekarang pusatnya pusat ini dekengan pusat ini ya bisa mendatangkan hadratuh ini luar biasa terus jangan bosan-bosan Gus ya siap bos nanti diminta untuk lebih detail lagi ya terima kasih karena kebetulan bersamaan dengan momentum stadium general yang diselenggarakan oleh STI Al-Maliki koncer Bontowoso dan beliau berkenan hadir walaupun harus menempuh perjalanan berjam-jam tapi katanya sampai di Bontowoso hilang itu terbayar terbayar perjalanan yang cukup lama itu terima kasih Terima kasih Amin